saya baru terima barang daripada pos barang ini dekat sana akhir-akhir ini saya memang cari benda ini dekat Sabah tapi saya sudah tanya beberapa member dan mereka juga tidak tahu tentang benda ini ini adalah resin dengan katalis benda ini saya akan campur, saya akan aduk dan saya akan guna fiber net ini fiber benang yang mana saya akan tampal bagian bonit kereta saya ingin tampal lubang sebenarnya lubang ini satu dan juga lubang ini bagian bonit ini saya sudah bongkar dan juga bagian belakang satu dua tiga bekas lubang skru spoiler kita lima lubang lah ini saya akan tampal benda ini sebab sebelum ini saya memang sudah terima soalan juga pada sahabat-sahabat kita cara DIY tampal bodi atau bumbung kereta yang lubang ya jadi kebetulan bagian bonit belakang saya ada lubang saya akan tampal bagian lubang ini kita akan tampal dari dalam kita akan tampal guna net dan juga resin katalis baru permukaan atasnya kita akan simen saya akan campur benda ini kalau orang yang ingin guna benda ini orang kena guna glove yang ini tidak apalah tapi yang ini soalnya ini acid kalau kena tangan dia akan pedih dan elakkan benda ini kena tangan dengan mata ini acid ya saya akan aduk benda ini dan saya akan potong net dulu fiber net ini saya akan tampal saya pun tidak tahu orang pasti sama ada benda ini betul ada jual kat sabah atau tiada tapi saya sudah cari saya sudah cari supplier untuk barang ini beberapa minggu tanya-tanya member juga dia orang tidak tahu juga seuruh saya cuma tempah secara online saja bauk dia menekat bauk dia menekat itu udah cuma guna sedikit saja lepas itu kita guna resin ini kita ambil sedikit saja jadi benda ini kita aduk koi pilsam koi pilsam aduk koi pilsam kemudian kemudian kita akan potong kita ambil beberapa keping saja kita potong cun-cun boleh kabah untuk lubang kita sapu kita sapu kemudian kita tampal contoh lubang ini kita tampal dari dalam kita tampal saja dari dalam tunggu dia kering ini baru kita sapu lagi sekali bagi tebal baru kita asemen daripada atas ini dia ini sudah ditampal dari bawah ini saya akan tampal yang lain ada 4 lubang lagi oke sudah tampal dari dalam sini 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 juga sini sini dan sini sini itu dia itu dia genak pai bercampuran ini memang memang kokoh lah bising kan anjing kilang sebelah ini kata ini dia sudah mengeras jadi kalau orang ingin diawai kereta koran bagian bodi sudah bocoran ataupun bagian atap sudah bocor sebabkan karat jadi inilah cara dia untuk membaikinya kalau korang simen terus simen tidak akan tahan simen ini dia boleh tampal bagian-bagian yang kinek saja kalau untuk lubang ini kita kena guna resin dengan katalis terlebih dahulu baru kita simen bagian atas dia lebih padu satu dua tiga empat lima kita tunggok kering dia sudah betul kering setelah terus kita akan grinder ataupun kita akan gosok kertas pasir baru kita palit dengan simen kita grinder lagi sekali kita gosok lagi sekali dengan kertas pasir baru kita cat balik jadi saya tutup lubang lama ini sebab saya tidak akan guna standard spoiler lagi spoiler original saya sudah beli universal spoiler jadi bila selesai isu lubang ini saya akan pasang universal spoiler lah benda pun dah keras sekarang sudah keras saya akan gosok baru saya spalik dengan simen baru kita gosok balik oke ini saya akan menunggu habea saya akan menunggu sedang 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 Terima kasih.